Allah menyebutkan dalam hadis kudsi Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut dengan siapapun yang berkuasa Raja, versi, dan siapa saja Selama kekuasaanku ada, dan kekuasaanku tidak akan pernah punah selamanya Wahai anak Adam, jangan pernah takut dengan sempitnya rezeki Sebab perbandaraanku banyak, penuh, dan perbandaraanku tidak akan pernah habis selamanya Wahai anak Adam, aku telah menciptakan engkau untuk beribadah, maka jangan bermain-main Dan aku juga sudah menentukan rezekimu, maka tidak perlu engkau capek Jadi disini anggota tubuh kita berusaha, hati kita bertawakal Demi kemuliaanku dan keagunganku, jika engkau ridho terhadap pemberianku Maka aku akan tenangkan jiwa dan ragamu, dan engkau akan mulia di sisiku Dan jika engkau tidak ridho terhadap pemberianku Maka demi kemuliaanku dan keagunganku, akan membuatmu mengejar dunia Sehingga engkau berlari-lari mengejarnya seperti hewan buas yang sedang mengejar mangsanya di padam pasir Kemudian tidak datang kepadamu kecuali yang sudah aku tentukan Wahai anak Adam, aku telah menciptakan langit dan bumi Dan aku tidak pernah merasa susah dalam mengurus dan menciptakannya Maka apakah memikir aku akan capek dengan mengurus rezekimu? Wahai anak Adam, jangan pernah engkau minta rezeki esok hari Sebagaimana aku tidak pernah minta kepadamu amal esok hari Wahai anak Adam, aku sangat mencintaimu, maka atas hak itulah cintailah aku Dan makna cinta artinya mengabdi dan berkorban